Hai aku datang karena aku mendengar suara tegisanmu. Sweetheart, kenapa kamu nangis? Ntar puasa kamu batal loh. Bel, aku mau ayah dan bunda bangkit dari kubur. Ya lord, kok permintaan kamu aneh banget? Aku iri sama temanku yang orang tua nangkap. Soalnya aku ya tim piatu. Eh, Nina buka puasa dulu. Tuh, 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 tuh. Pinternya anak papa. Aku juga mau. Aku selalu makan sahur sendirian. Mana cuma nasi doang lagi. Aku juga buka puasa sendirian. Cuma air putih. Aku iri banget sama mereka. Kayak keluar kebahagia. Sedangkan aku. Sweetheart, Bel bakal kabur permintaan kamu buat punya keluarga lengkap. Beneran, Bel. Kamu ikut, Bel, ya. Bel, ini kan rumah temanku. Kok kita kesini? Kamu tunggu aja ya, sweetheart. Loh, Bel. Ini apain kau bawa lunak sini? Hai, kalian masih mau adopsi Luna nggak? Bel bawa anaknya nih. Bel. Kok kemarin itu momen papanya cinta datang ke Bel? Bel, kami mau adopsi Luna. Tapi kami takut kalau dia nolak. Kalian baik banget sih, sweetheart. Kami kasian. Karena dia udah hidup sendirian. Lagipula, dia udah deket banget sama cinta. Jadi, kami udah anggap dia seperti anak kami sendiri. Jadi, kalian beneran mau adopsi aku? Sini, kamu tinggal sama kami aja ya sekarang. Jadi, sekarang kamu nggak perlu makan sendiri lagi. Ada kita sekeluarga di sini. Yee, akhirnya Luna jadi saudari cinta. That's it, right? Arwah! Bel, aku mau balas dendam ke Mama. Mama udah dibikin aku meninggoy. Tien, dok. Enak rak masakan Mama. Makanan Mama, emang selalu Mama satu. Kok, lada aku sesak. Mama udah ngeracunin aku. Bakal aku balas, Mama. Ya Allah! Sweetheart, bukan Mama kamu pelakunya. Halah bohong. Makanan itu buatan Mama. Pasti Mama sengaja ngeracunin aku. Mama ngeracunin aku. Supaya bisa menguasai harta warisan aku. Mama kamu nggak kayak gitu, sweetheart. Kamu pasti sekongkol sama Mama aku, kan? Udahlah. Aku mending balas dendam sendiri. Aduh. Mela harus nantiin dia. Ya. Ya. Halah, armata palsu. Sweetheart, kamu jangan gegabah. Yang salah itu bukan Mama kamu. Tapi istri kamu. Mah, biar Kate aja yang siapin makanannya. Walah, mantap Mama kok baik banget. Yaudah, makasihnya, dok. Sebentar lagi harta kamu jadi milikku, mas. Jadi, istriku. Sweetheart, air minum itu udah dikasih racun. Mama akhirnya diminum dulu ya. Jangan sedih lagi. Bel, tolongin Mama aku. Eh, kok minumnya kayak gitu? Kamu ngelakain Mama ya? Eh, kok gagal sih. Kalau iya, kenapa? Aku udah berhasil nyingkirin apa? Dan sekarang, aku tinggal nyingkirin Mama. Dan ngulasai ngelakain. Dasar wanita sampah! Jangan coba-coba ya, ngelawan seorang ibu. Abis ini kamu membusuk di penjara. Kayaknya Mama, kamu memang wanita strong dari sweetheart. Ma, maafin anakmu ya, Ma. Aku udah susun sama Mama. Mama bakal ngelindungi peninggalan anak Mama. Sama skuat naga. That's it, right? Bel, aku mau nembak cowok tapi takut. Hah, kan tinggal tembak aja sweetheart. Tapi, aku ini pembunuh bayaran newbie. Aku juga kasih sama bosku untuk... Tunggu, tunggu. Maksud kamu tembak itu buat ngehabisin musuh bos kamu? Iya, Bel. Kalau itu, Bel gak bisa bantu sweetheart. Menonton Bel masih anak-anak loh. Nanti gimana kalau mereka ngikutin? Prima macam apa kamu? Masa gak bisa ngabulin permintaan kliennya? Kamu ada masalah yang lain gak sweetheart? Eh, ada deh. HANTU! Nah, kalau itu Bel bisa bantu sweetheart. Hah? Beneran, Bel. Ayo kita ke rumah kamu sekarang. Bel terawang dulu ya, sweetheart. Oke, Bel. Jangan. Jangan musnah yang saya. S-s-sutan. Enak aja. Aku ini cip baik. Bel, kok Bel game aja? Jangan-jangan. Kamu nih jangan-jangan terus. Bel, kenapa? Kayaknya, Bel dalam bahaya. Apa? Ayo ke raku. Kamu harus membantu kami, Bel. Untuk melawan penyihir Belanda itu. Tapi, Bel masih dikontrak sama bumi, Mama Pri. Bel, kamu gak apa-apa? Nah, maaf ya. Bel belum bisa bantuin kamu. Saat Bel lagi nerawang rumah kamu, tiba-tiba Mama Pri manggil Bel. Bel, dunia Pri butuh kamu. Penyihir Belanda itu. Bentar. Di bumi juga ada Pri Belanda. Dia namanya Noni. Apa yang dimaksud Mama Pri itu dia? Bukan. Namanya Beatrix. Dia itu gurunya Noni. Bel, gak apa-apa kok kalau kamu mau bantuin dunia Pri. Masalahku masih bisa keselesaian sendiri. Bel, kamu kenapa? Kenapa kau tinggalkan tubuhmu di bumi, Bel? Ah, panas! Ah! Balilah. Kamu sudah tahu kan, kenapa besar kekuatanmu? Jangan main curang kamu pakai tubuh Bel. Aku disini, untuk mencari batu terakhir. Setelah itu, akan kuhancurkan bumi ini. Batu? Wah, sakit banget. Bel, kamu gak apa-apa. Bel udah nyegel tubuh asli Bel di bumi. Kita harus cari Beatrix cepat di Mama Pri. Bel, aku kecanduan lato-lato. Gak siap hati. Kamu gak bisa berendirian sekali ya? Gak bisa, Bel. Yaudah, sekarang kita pergi ke tempat yang kosong ya. Wah, Bel mana? Tipu gue. Nah, sekarang semuanya udah beres. Enggak, Bel. Gak ada yang berubah. Tuh, gimana ini? Bel. Gak bisa, Bel. Well, kenapa, Bel? Tolonglah, Nih. Dia kecanduan lato-lato. Akhirnya berhasil juga. Ada apa, Nih? Kayaknya ada yang aneh. Nih, gimana ini? Tenang, Bel. Kita pasti bisa kok kalahin dia. Jangan! Akhirnya aku sadar. Well, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Di luar sana, udah ada zombie lato-lato. Mereka terhipnotis mainan mereka sendiri. Apa? Apa? Zombie lato-lato? Kita harus selamatin mereka semua, Nih. Makanya, aku minta tolong kalian pas awal terinfeksi. Makanya, aku cuma bisa ngandelin kalian. Karena kalian dari dunia lain. Bel, ambilin ginjal mamaku. Astagfirullah. Istifar, sweetheart. Itu dosa. Bel, itu tuh ginjal harem, tau? Dulu, mama sakit dan butuh donor ginjal secepatnya. Aku bakal nyari uang buat operasi ginjal kamu. Gak usah, Mas. Aku gak apa-apa. Tapi, akhirnya aku dapet donor ginjal. Makasih ya, Mas. Mama tiba-tiba bisa dapet donor ginjal dengan cepat. Wadahal kami gak ada duit sama sekali. Nah, Papa dimana? Papa kamu lagi ada urusan, sayang. Iya, lagi ada urusan. Yaudah, mending kamu kesini. Mama udah sembuh kok. Tapi, semenjak mama sembuh, aku gak pernah ngeliat Papa lagi. Aku yakin. Mama dapet ginjal itu, pasti harus dijual Papa. Sweetheart, kamu harus lihat ini. Pokoknya kamu gak boleh ngorbanin diri kamu. Yang bisa jaga anak kita itu cuma kamu. Aku bisa nyapa? Aku cuma bisa nyari uang. Kata dokter, ginjal kita cocok. Bisa langsung dioperasi. Kamu harus tetap hidup dan kuat di mana kita. Jadi, Papa yang dungerin ginjalnya ke Mama? Sweetheart, kamu udah dungerin Mama kamu yang gak-enggak. Mak, mana Papa? Udah sebulan loh dia mau pulang-pulang. Sayang, Papa kamu itu... Mama pasti udah jual Papa, kan? Terus Mama gunain itu uangnya buat ginjal. Enggak, sayang. Sebenernya... Udah lah, gak percaya. Kamu harus ke Mama kamu sekarang, sweetheart. Karena kalian cuma punya satu sama lain. Mama, maafin Luna. Ternyata kita cuma punya satu sama lain sekarang. Maafin Mama juga ya. Sekarang, kita harus saling menjaga sama yang kayak Papa kamu mau. That's it, right? Tuh, bal bosan jadi perih. Lek, buat awak jadi perih dong. Hah, kebetulan. Nih, sekarang kamu jadi perih ya? Iya, awak jadi perih. Ingat ya, kekuatan tongkat AJP ini sangat besar. Jadi kamu harus... Ih, bawa bel kali nyokok. Shhh. Aduh, nyebelin banget sih sih itu. Ih, kupingku. Ih, kupingnya bisa dicopot. Ih, balikin. Ambil aja kalau bisa. Oh iya, tongkat bel kan udah sama Ito. Kalau gitu, bel harus kejar dia secara manual. Walaupun bel gak punya kekuatan, bel masih bisa nangkap kamu. Tolong, aku mau diculik. Apa? Kamu! Awas! Oh no! Aku gak sengaja. Bawa dia ke mobil, biar aku bawa ke rumah sakit. Gak bisa, rumah sakit terlalu jauh. Ini harus ditangani. Oh iya, tongkat bel kan sama si Ito. Ito, hei le. Halo sweetheart. Eh, si siapa lupa nyokok? Kenapa itu gila, Wak? Tolong sembuhin anak ini. Nyawanya dalam bayang. Oke. Apa? Yaduhin oleh, biar aku sembuhin dia. What? Tongkat AJP itu diciptakan buat orang-orang yang membutuhkan. Kamu gak boleh minta imbalan. Yaudah, aku gak membayar. Bye. Lah, kok malah pergi sih? Gak out Bel. Nadinya mau lemah. Bisa-bisa dia. Oh no. Seharusnya Bel gak ngasih tongkat itu ke Ito. Duh, Bel harus ngapain? Kamu tunggu disini dulu aja ya. Bel mengambil tongkat Bel sama Ito. Tapi, emang dia mau balikin tongkat kamu? Kalau dia gak mau balikin tongkat, Bel. Bel bakal hukum dia pakai tongkat ini. Mereka tu hai. Saya juga semua. cuffie. Jika dia bel. Cepot. ake ini saat mencoba kamu membicarakan u